Halo teman-teman balik lagi di channel ibu-ibu guys ya kali ini aku bakal nge-review pet pertamaku gitu ya si dragon horse gaming Oh ya sorry ini kalau misalkan agak patah-patah gambarnya lagi rendering temennya jadi mohon dimaklumi saja gitu ya ini kita bakal nge-review pet dragon horse pet pertama andalan kita sebagai pet evo ya kalau embergator tuh kan bukan pet evo jadi enggak kita hitung gitu paduka mah jangan dihitung Oke kita review singkat dulu buat statusnya ya di sini statusnya di atekin di 2728 sama 5 ini kayaknya termasuk hoki teman-teman karena masuk ke atek sama HP terus buat refiningnya di sini 501 juga lumayan ya dibanding ini ya lumayanlah buat statusnya gitu terus buat skillnya ini pakai settingan pvp ya temen-temen jadi nanti gue tampilin aja buat skill-skillnya kayak biasa gitu ya dan udah level 65 udah pasti dari cacisnya ini juga udah penuh ya jadi gitu aja teman-teman buat review singkatnya dan powernya 58900 ini termasuk gede sih menurutku ya menurutku pribadi ini termasuk gede sih teman-teman buat ilus gitu ya diantara ilus-ilus yang lain pun si dragon horse paling gede aku ya nih 5890 gitu ini enggak ada lagi teman-teman diantara ilus si dia paling dapet power gede gitu ya dibanding yang lain enggak itu kenapa lah teman-teman soalnya kalau dari atek tuh ya si serpen tuh lebih gede ya sirepen maksudnya sih ini si tangguh tuh 34 di cuman 27 harusnya gede dia ya kalau misalkan atek lebih gedein sih ini soalnya total ateknya 4600 dia cuman 4300 jadi mungkin status atek tuh nambah powernya dikit kali ya ya Oke teman-teman paling itu aja buat perkenalan singkatnya lagi untuk mengingat statusnya kayak gimana itu ini petnya namanya Aing Maung dulu karena saya dapatkan pengganti nickname yang gratis jadi saya ganti ya teman-teman meskipun dia bukan maung tapi kuda berkepala naga berkedok naga ya oke jadi kita testing lagi kayak biasa nanti ya kalau buat daratnya kan prosop udah ada datanya apa ya nanti kita cari bahan sih sama si terhi gitu oke paling lanjut aja kita cari buat bahan sih dulu kali yang pertamanya Oke let's go Oke sebelum lanjut ke videonya disini aku mau rekomendasiin tempat top-up game murah yaitu warunggamer.id teman-teman di sini kalian bisa top-up berbagai macam hal ya dari mulai top-up game pulsa internet bahkan sampai perlenggitu di sini juga udah pasti lebih murah dari ingamenya buat pilihan gamenya di sini ada banyak teman-teman mulai dari cimera lain mobile gen sampai ke Genshin Impact Oke langsung aja teman-teman di sini aku bakal coba top-up ember cimera lainnya kalian bisa langsung aja kunjungi situsnya di warunggamer.id atau mungkin download aplikasinya di Playstore kalian cari aja warung gamers itu ya lalu kalian langsung pilih game kalian di sini aku pilih game cimera lainnya di sini isiin aja langsung ID kalian dan pilih server tempat kalian bermain ya jangan lupa juga buat pilih nominalnya lalu pilih metode pembayarannya di sini aku pakai OPPO jadi di sini aku langsung isiin nomor HP ku gitu ya teman-teman lalu disini juga isi nomor WhatsAppnya dan langsung kita klik beli sekarang Oke setelah itu kalian akan diarahkan langsung ke alaman infoisi teman-teman di sini kalian bisa langsung aja selesaikan metode pembayaran kalian gitu ya Oke teman-teman di sini aku dahin gamenya kita langsung lihat embernya langsung masuk teman-temannya aku sebelumnya cuma 10200 gitu di invoice web yang tadipun langsung berubah jadi sukses teman-teman ditambah ada notif juga ke nomor WA yang tadi kalian masukin di webnya ya Oke jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau top up bisa langsung aja ke warung gamers.id untuk linknya aku taruh di deskripsi teman-teman Oke teman-teman nih kita udah temuin buat si bansinya ya kita langsung aja agro sorry aku udah abing karena tadi facecamenya tiba-tiba error gitulah Oke udah masuk langsung aja kita hitung disini ya kita lihat-lihat aja lah ya ngapain lagi gitu teman-teman kita uji semua pet yang ada di cimeralin lah ya kalau misalkan ya buat data gitu mana pet yang paling bagus menurut data ya teman-teman dari segi air skill dan sebagainya ya ini sih kayaknya kayaknya cepet sih tapi nggak tahu juga ya soalnya Dragon itu dari dulu ya kalau masalah DM ke Grand tuh kecil temen-temennya dibandingin dengan yang lain tapi nggak tahu juga sih nanti kita lihat aja buat hasilnya dapat berapa detik itu kenapa Dragon Horse kecil teman-teman salah ya karena mungkin Dragon Horse supet yang udah lama dirilis gitu jadi maksudnya tuh nggak dapat spesial gitu selain itu juga kata player Cina sih Dragon Dragon Horse nggak kepake ya di endgame temen-temen masih banyak pet yang lebih bagus gitu hampir nggak ada satupun player Cina yang kulihat di Bilibili gitu yang ngebuild Dragon Horse sampai akhir makanya jadi agak curiga gitu tapi ya udahlah ya bagaimanapun Dragon itu pet paling berjasa bagi kebanyakan kita pelayal Cimela Lane eh pelayal Cimela Lane kenapa ya karena pet pertama temen-temennya dulu sampai rebutan Spirit Foxpur gitu buat build-nya dan sekarang nah ya udah gampang banget ya tinggal kita trade-trade aja kalau ada new player gitu kalau mau bikin langsung bisa bikin Dragon Horse paling PR-nya buat keilusi gitu ya bagaimanapun ini adalah pet pertama evolusi saya gitu ya karena yang lain ini nggak ke build kayak si pincrad gitu itu belakangan bahkan belum pernah sih tadinya mau belakangan cuman nggak sempet ke build gitu karena males bikinnya Pinapop juga belakangan dulu juga belakangan ya inilah pet evo pertama aku ya temen-temen sama main game Cimela Lane gitu setelah deo base emergator ya ini adalah pet andalan saya Oke kita lihat aja ya udah menit keberapa itu hampir kedua menit ya teman-teman dan belum mati ya teman-teman kalau di data sih yang kemarin enggak sampai lama gini ya harusnya ya cuman berapa ya kemarin kalau nggak salah tuh kuliah tuh si paling cepet tuh masih si Serpen ya di 2 menit 22 detik eh 2 menit 26 detik temen-temennya sementara kalau Oh sunteng udah menunggu Sunteng paling cepet kemarin punya 2 menit 22 detik 22 detik gitu ya itu munteng karena testinya sih ini juga nanti kita ini ya kita lihat hasilnya gitu kita banding ya kalau sekarang sih udah nggak worth it ya buat lagu on loss kecuali kalau mungkin buat blotlight ya masih oke-oke aja sih cuman gak wah gimana gitu kalau sekarang ya semua pet itu akan overpower pada masa aja kecuali pet yang tidak pernah overpower pada masanya itu baru aneh Oke jadi itu dia buat lawan bansi teman-teman berikutnya kita cari buat legend ya let's go Oke teman-teman ini kita udah temuin buat si terhinya buat kita tes lagi ke si dragon horse ya kita langsung aja buka dan kita lihat gitu ya kita dapet berapa menit gitu buat nguburnya sebentar mana segelnya Oh ini udah dipasang Oke kita langsung aja buka teman-teman dan kita langsung challenge ya tetempes langsung Oke udah ngahit langsung ya buat si dragon horse nya gitu nih sorry ya tadi kalau misalkan bansi facecampu nggak nyala itu error tiba-tiba teman-teman nggak mau nyala jadi ya kita skip aja paling nanti aku udah abing gitu ya Oke teman-teman jadi ini dia buat pengetesannya ya kayaknya sih menurutku tadi lawan bansi lumayan cepet ya teman-teman kenapa karena dia punya air skill jadi ya seperti yang udah kalian tahu lah ya mungkin pet-pet dengan air skill tuh ngebunuh glen udara lebih cepet gitu terus kalau untuk legend sih dari pengetelesaian yang sebelumnya lawan legend si dragon horse tuh cepet teman-teman cuman yang jadi masalah tuh dia ininya apa eh hitnya teman-teman critical atau enggak kalau dulu itu kalau sekarang sih ya bodo amat lah ya dulu tuh aku nyari critical dragon setengah mati teman-teman kadang dapet kadang kini critical nih loh 178 kan nggak critical yang nggak tahu kenapa emang kalau dragon horse tuh aku dari dulu susah cari kritikanya gitu record pun harus berkali-kali jadi ya udahlah sekarang masa adanya aja ya mau kritikal mau enggak jadi ya segitu aja cuman kalau dari interval sih bagus ya dari masalah ke knockback juga rawan harus enggak ke knockback kayak si Maiden terus apa lagi ya ya lihat aja lah teman-teman ini adalah intinya pet basic yang wajib kalian punya sih ya karena sebagai starter awal dia buat battle dan buat terbang juga bagus gitu teman-teman cepet dibandingin dengan pet-pet lain jadi ya menurut kuart sih kalau kalian mobil ya Oke nih sedikit lagi ya kita lihat apakah lama atau tidak gitu teman-teman ya ya kalau buat sekarang sih nggak ada pet terbang selain dragon lewati nih teman-teman ya kita lihat pet critical nggak nih Oh critical hampir 300 kan masih gede servant sih ya criticalnya dibanding si dragon horse Oke jadi itu dia buat pengeresan lawan si terhiyah lejen bintang duanya sekarang mungkin kita lihat dulu buat hasilnya kayak gimana gitu Oke teman-teman jadi ini buat hasilnya bisa kalian lihat ya pet pertama kita kita review juga dengan keadaan yang udah pasti gitu ya ini bisa kalian lihat ya buat waktunya itu waktu ngebunuh si prosop ya aku ambil yang awal ya Jadi kalian udah pada tahu harusnya terus buat lawan banji dia 2 menit 52 detik dan buat lawan terhiyah 2 menit lah ya 1 menit 59 detik ya untuk ukuran pet yang buildnya gampang sih menurut lumayan lah ya cuman ya kalau misalkan pet lain masih banyak yang lebih bagus itu menjadi ya menurutku kalau kalian mobil pet lain pet lain aja sih kalau ini sih buat starter aja buat di awal gitu ya buat terbang tubuh berapa terbang terbang itu buat menjalani hari-hari kalian gitu misalkan mencari apa mencari ini gitu cari itu gitu ya buat jalan-jalan gitu lah pokoknya ya ini bisa jadi salah satu opsi temen-temen cuman kalau buat battle sih kalau mau cari yang terbaik sekarang banyak yang lebih bagus jangan dragon horse kecuali kalau buat 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 lain atau buat pemula ya sangat rekomendasi temen-temen ya karena bahan materialnya gampang dan ya temen-temen bisa trade-trade aja gitu ya paling kalau kalian mau evolusi ke ilus ya tinggal ke ilusin lah gitu intinya Oke temen-temen segitu aja buat review pet si dragon horse ini ya buat ngelengkapin data kita aja gitu mungkin ada pemula dari kalian yang mau bikin dragon horse itu itu mending dibikin atau jangan ya menurutku bikin aja temen-temen kalau kalian belum punya banyak pet evo gitu ya ya nanti kedepannya pun kan bisa di sizing lainnya gitu dia nggak akan terlalu banyak makan resource gitu lah ya ya intinya rekomendasi buat pemula lah teman-teman kalau buat ng mungkin enggak ya Oke segitu aja buat video kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye aduh kayaknya calon-calon mirroring lagi nih dragon horse